Mungkin masih banyak teman-teman muslim yang membanggakan diri kepada teman-teman Kristen dalam hal tidak memakan babi dengan berkata, kamilah yang menerapkan Taurat. Padahal kalau Taurat mau dijadikan sebagai standar, maka ternyata masih banyak makanan-makanan yang dikonsumsi sama umat Islam padahal di Taurat itu diharamkan. Terima kasih. Terima kasih. Dan kiranya kita tetap memudahkannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan. Mari kita saksikan video berikut ini. Maka ternyata masih banyak makanan-makanan yang dikonsumsi sama umat Islam padahal di Taurat itu diharamkan. Secara total keseluruhan hukum Taurat ada 613 dan belum tentu diselain keharaman makan babi, umat Islam juga menerapkannya. Berarti klaim tersebut gugur. Lalu apakah membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan? Tentunya tidak. Sebab masing-masing dari kedua agama ini itu memiliki penerus dari hukum lama. Orang Kristen berjanjian baru dan orang Islam kitab suci Al-Quran. Di era perjanjian baru, Yasual masih menjelaskan bahwa segala yang masuk dari luar itu tidak menadiskan. Tapi yang keluar dari dalam itulah yang menadiskan. Kemudian penglihatan Petrus, dimana ia melihat ada kain yang keempat sisinya diikat dan disitu berisikan banyak binatang. Lalu ada yang berkata, sembelihlah wahai Petrus. Maka Petrus menolaknya karena dia tidak pernah memakan sesuatu yang tidak tahir. Maka suara tersebut menyahut, apa yang telah dinyatakan halal oleh Allah, kamu tidak boleh mengharamkannya. Nah begitu juga dalam agama Islam. Dimana Tuhan menjelaskan bahwa di era Al-Quran ini, ia telah melepas belenggu-belenggu terhadap Bani Israel. Sehingga sudah tidak banyak lagi makanan yang ia haramkan. Dan seharusnya kita selaku umat Islam itu harus berbangga diri kalau bisa menerapkan syariat Al-Quran, bukan malah Taurat. Sebab Siti Aisyah menjelaskan bahwa akhlak Nabi Muhammad itu 100% mirip dengan Al-Quran. Lagian kita sebagai umat Islam tidak memakan babi itu karena mengikuti Al-Quran, bukan Taurat. Jadi masing-masing dalam kedua agama ini itu memiliki sikap teologis jika dihadapkan dengan hukum lama dan ternyata bertentangan. Dan itu tidak bisa dipaksakan satu sama lain, jadi kita saling menghargai aja. Ini babinya. Wow, babi kecap. Babi kecap ini resepnya dari Sang Tong Gugan. Nah, tadi kita sudah baca bismillah dan kita sudah baca apa ya? Tinggal di santap. Oke, itulah tadi saudaraku pesaksiannya beliau banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Banyak orang dibaptis oleh beliau dan pastinya membeliakan dama Tuhan Yesus. Saya bangga saya ketika mendelar beliau dan beliau ini sangat sangat luar biasa, humble sekali. Well, yang muria, sepatahnya dia seorang, after all of this, ahli topan anak jalanan, tapi dia bisa berani, uat, dan mempublikasikannya bahwa dia murtad terima Yesus pindah agama. Karena Yesus adalah jalan kebenaran. Maka dari itu, saudara, ini saatnya kita perlu menyuarapkan banyak jiwa-jiwa. Beliau sampaikan banyak jiwa-jiwa. Ribuan orang sudah dibaptis sama beliau. Beliau punya gereja yang namanya, gereja mutadin yang saat ini digarap dan dikembalai oleh isterinya. Isterinya juga mayani Tuhan. Luar biasa, luar biasa, seorang after all besar pada saat itu, kini terima Tuhan Yesus. Ini tidak main-main, saudara. Karena dia percaya lebih baik menderita di dunia ini daripada menderita di hayrat. Karena percaya Yesus sudah menyediakan tempat surga. Itu kepada dirinya. Itu yang disampaikannya. Malah yang banyak ribuan orang jiwa-jiwa dimenangkan. Dan pastinya Tuhan terus mempertahankan dia. Menjadi dampak. Kalian terlihat terbaru. Inspirasi baru yang terus diberikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikian yang saya bisa sampaikan. Jangan lupa bagikan video ini. Komen di bawah. Apa pandangan kalian? Mari kita bertukar pikiran. Biarlah nama Tuhan terus dipenuhi. Kira yang Tuhan Yesus pembakar di kita semua. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!